Ketika bus PO Haryanto yang dominan berwarna putih lagi ngumpul nih, liat bagus banget nih tiga-tiganya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari Terminal Polis Pelawat Tangerang. Sekarang jam setengah 5 sore, 16 lewat 28 menit. Ini aku akan melakukan perjalanan untuk pulang dari Tangerang menuju ke Malang. Cuman gak langsung ke Malang karena aku akan naik bus PO Haryanto dari Tangerang ke Madiun. Dan ini aku datangnya mepet banget sih karena aku agak telat tadi berangkatnya. Jadi busnya itu jam 16.30 sampai di sini. Jadi sekitar, harusnya sih jadwalnya 2 menit lagi ya. Cuman tadi aku dikabarin sama agennya, katanya masih agak lumayan jauh. Cuman ini aku dapet datangnya mepet banget. Karena biasanya aku tuh datang sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum jam keberangkatannya. Oke, yuk sekarang aku ajak teman-teman untuk ke agennya dulu. Dari PO Haryanto, itu di Blok B nomor 26. Ya, kita langsung aja menuju ke agennya, Blok B nomor 26. Kalau gak salah di sini ya. Ini dia untuk agennya, PO Haryanto. Blok B nomor 26. Jadi aku sudah tukar tiketnya. Dan seperti inilah tiket bus PO Haryanto. Dan ini aku baru pertama kali lihat nih, tiket bus PO Haryanto yang seperti ini. Keren banget sih. Mari kita lihat detail tiketnya. Nah, seperti ini untuk tiketnya. Covernya bagus banget ya. Ini PO Haryanto dengan nomor 171 ya. Kalau gak salah nih. Terus di sebelah sini ada menara kudusnya. Ciri khas dari PO Haryanto. Ada tulisannya PO Haryanto Executive Class. Senantiasa utama dalam layanan. Di sini ada kupon servis makannya dan ada kode busnya 188. Kita lihat bagian dalamnya. Dalamnya kayak gini. Di lembar pertama ada nomor-nomor dari agen atau jaringannya PO Haryanto. Tuh ya. Banyak sekali. Terus di sini untuk tiketnya. Ada namanya Arkan. Asalnya dari Poris. Tujuan Madiun. Nomor kursinya 1B. Nomor busnya HM188. Tarifnya 270 ribu rupiah. Pembayarannya transfer ke agennya PO Haryanto. Tanggalnya hari ini, 2 September. Berangkatnya jam 16.30 menit. Sekarang jam 16.41. Busnya belum masuk ya. Jadi aman. Dan ini untuk bagian belakangnya. Uh, bagus sekali belakangnya ya. Ini kayaknya tiket terbarunya dari PO Haryanto deh. Karena di sini ada unit SR3 yang terbaru. Ini ada alamat kantor pusatnya PT Haryanto Motor Indonesia. Ini perwakilannya di Kudus. Di Ngembal ya. Kudus. Jadi gitu untuk tiketnya. Keren sekali. Dan aku mau sedikit cerita. Jadi sebenernya teman-teman. Aku mau pulang ke Malang itu tadi pagi. Naik BSPO Haryanto juga. Pemberakatan pagi dari Terminal Poris Pelawat. Sudah beli tiketnya. Namun tadi pagi tiba-tiba abis subuh. Ada salah satu kawan baikku. Yang minta tolong lah. Akhirnya tiketku 270 ribu. Yang harusnya aku berangkat tadi pagi. Ya mau gak mau aku batalkan. Karena aku harus ketemu temanku itu yang minta tolong. Karena menurutku silaturahmi. Dan menjaga pertemanan baik itu. Itu lebih mahal dari uang. Jadi aku batalkan perjalanan tadi pagi. Dan aku beli lagi tiket BSPO Haryanto. Pemberangatan sore jam setengah lima. Untungnya masih dapat kursi depan. Jadi yaudahlah. Semua ada hikmahnya. Dan setelah tadi pagi. Aku bantuin temanku itu. Siangnya alhamdulillah banget. Ini aku pakai baju akan satu. Saat ini aku lagi mengeluarkan produk baru. Desain baru. Dan tadi siang itu orderannya memeludak banget. Ya seperti itulah teman-teman. Ketika kita baik sama orang. Kebaikan itu akan balik lagi ke kita. Bahkan se-instant itu. Luar biasa. Jadi buat teman-teman. Yang mau baju terbaru dari Mas Arkan. Official Merchandise. Dengan mereknya itu akan satu. Bisa cek di Shopee ataupun Tokopedia. Dengan membeli baju akan satu ini. Teman-teman juga berkontribusi. Untuk membantu operasional ambulans yang kita punya. Jadi beberapa bulan lalu. Aku sempat beli ambulans. Dan aku kasih ambulansnya ke masjid. Untuk operasional masjid dan sekitarnya. Dibantu operasionalnya dari teman-teman yang nonton. Dan juga teman-teman yang beli baju akan satu. Oke. Jadi kita tunggu. Busnya datang. Mungkin sekitar sebentar lagi sih. Tadi aku tanya agennya. Sudah di pasar baru. Pasar baru sekitar ya 3-4 kilo lah dari sini. Oke. Mari kita tunggu di tempat keberangkatan. Di Terminal Poris. Let's go. Terima kasih telah menonton. Oke. Jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Tanggerang atau Jakarta menuju ke Madiun. Sebenarnya teman-teman bus ini itu rutenya dari Tanggerang, kota bumi menuju ke Jombang. Cuman aku nanti cuma sampai Madiun aja ya. Gitu. Bapak-bapak ini bodinya menggunakan bodi JetBus 3. Tapi sepertinya ini rombakan ya. Aslinya JetBus 2. Terus ini sasisnya menggunakan sasis Mercy 1526. Tapi disini tulisannya 1626. Oke. Kita langsung masuk aja. Sudah berada di tempat duduk. Ini kursi nomor 1B. Dan seperti inilah untuk bagian interiornya kira-kira. Terus ini untuk kursinya. Lega banget teman-teman. Uh enak sekali. Ini jarak kedepannya jauh banget tuh. Dengan tinggi 175 cm. Ini masih tuh. Lega banget kedepannya. Mantap sekali. Terus juga disini kita langsung diberikan bantal. Ini bantelnya ciri khas PO Harianto banget sih. Dia motifnya motif LV gitu. Warna coklat. Dan juga selimut yang motifnya sama. Motif LV juga warna coklat. Terus di sebelah sini itu ada kaca. Yang kacanya itu dikasih kaca film. Tuh gelap banget tapi kaca filmnya. Jadi kaca yang atasnya ini kayak nanti malem bakal gak keliatan apa-apa sih. Dan ini ada kayak box gitu. Ini isinya tuh kayak saklar-saklar. Sikring-sikring gitu ya. Terus juga disini ada Stellamatic-nya. Jadi ketika kita masuk ke dalam bus itu wangi banget. Ini dia aromanya aroma kopi. Mengingatkan aku dengan bus 2-7 trans ya. Aromanya kopi. Terus juga ini ada TV. Entah mengapa ini tempat TV-nya. Sama ada kompartemen di kanan dan kiri. Diwarnain kuning ke orange gitu ya. Lucu juga. Terus di bagian atas. Ada kompartemen penyimpanan. Yang tidak ada tutupnya. Dari depan sampai ke belakang. Uh di belakang ada TV juga. Diwarnain orange juga loh. Terus di ujung itu ada toilet tentunya. Tuh di paling belakang toiletnya sebelah kiri dari bus ya. Terus ada ruang istirahat kru. Ada Stellamatic juga di belakang tuh. Ada dua lagi. Jadi bus ini dari belakang ke depan itu wangi. Seperti ini untuk lover AC-nya. Ini lover AC-nya JetBus 2 ya. Dan ini dia masih bisa di setting. Arah anginnya. Terus mari kita coba lampunya. Uh lampunya masih nyala. Sebelah kiri. Yang kanan sudah nggak nyala. Oke lah. Overall ini masih mantap sekali. Kalau masih diem ya. Nanti kita coba ketika busnya sudah jalan. Terus ini tuh lihat. Ini head unitnya kayaknya baru nih head unitnya tuh. Masih plastikan tuh head unitnya. Terus kita lihat di instrumen klasternya. Terlihat dari sini. Kilometernya sudah 774.000 kilometer. Wow. Sudah lumayan banget kilometernya ya. Dan sekarang jam 16 lewat 54 menit. Sudah telat 24 menit dari jadwal seharusnya. Jam 5 lewat 3 menit. Ini akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat Tanggerang. Tadi aku udah bilang belum ya. Kalau bus ini tuh startnya dari kota bumi teman-teman. Jadi dia mampir doang nih di Terminal Poris Pelawat Tanggerang. Dan agak telat karena ya namanya juga sore keluarnya ya. Yang mana sore itu pasti macet sekali. By the way perjalanan dari Tanggerang menuju ke Madiun. Biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Karena kondisi ini berangkatnya sore. Terus juga yang pasti sore itu bakal macet banget. Dan rute bus ini rutenya yang macet banget juga nanti. Aduh pokoknya kita bakal lama banget keluar dari Jakarta deh. Dan sedikit cerita kenapa aku naik bus PO Haryanto. Karena kayaknya aku udah lama gak naik bus PO Haryanto yang menggunakan bodi Adiputro. Berapa kali terakhir itu naiknya yang New Armada Skylender R22. Tapi ciri khasnya PO Haryanto tuh sebenernya ya Adiputro seperti ini. Mulai dari jet bus 1, 2, 3 itu khas banget PO Haryanto. Dan bentar lagi kalau gak salah PO Haryanto mau rilis jet bus 5. Nah ini kita exit tol Rawabuaya. Wah ini bakal macet banget sih temen-temen daerah sini. Ini kalau sore. Ini kita keluar dari jalan tol aja. Ini kan kita ketemu dengan lampu merah ya. Itu kalau lurus ke arah kapuk. Kalau ke kiri ke kalidres. Kalau ke kanan ke grogol. Itu lampu merahnya biasanya macet parah banget. Nah tadi setelah lampu merah ini kita belok kanan. Jadi ini kita mau mengarah ke grogol. Alias ke terminal grogol. Tapi sebelum terminal grogol itu ada agen juga. Agen jembatan gantung. Kayaknya ini bakal mampir juga deh di agen jembatan gantung. Dan temen-temen bisa lihat ya ke sebelah kanan tuh ya. Di arah lawan itu macetnya bahkan sampai gak gerak sama sekali tuh. Jadi kalau sore disini tuh emang wah kacau sih. Kalau pagi di arah kita nih. Kalau sore di arah sana. Kembali lanjutkan perjalanan dari agen jembatan gantung. Dan wow ini ternyata disini tuh macet juga ya. Padahal ini kita ngelawan arus orang pulang kerja loh. Tapi kayaknya di depan itu ada puteran balik. Yang mana ya banyak yang muter balik disana. Jadi ya kena imbas macet juga di arah kita. Sampai di terminal grogol. Ini aku seneng banget karena aku bisa jajan. Dan ini barusan ada tahu sumedang yang masuk ya. Bapak-bapak jual tahu nih. Aku langsung beli dua. Ini satunya 5.000 rupiah. Dan seperti inilah terminal grogol sore hari tuh rame sekali. Padahal ini hari biasa ya. Bukan menuju weekend. Kalau menuju weekend disini kayak Jumat sore. Oh disini padatnya bukan main sih. Wih ini Dewi Sri memakai bodi infinity. Ini waktu itu aku pernah pengen banget naikin ya. Waktu di Tegal. Wih bagusnya. Ya terminal grogol ini posisinya di tengah-tengah kota Jakarta lah bisa dibilang. Makanya disini rame banget. Sama kentang. Kentangnya satu. Sumai. Bisa aja deh. Setelah berhenti lumayan lama. Lebih dari 20 menit kita berhenti di terminal grogol. Karena banyak sekali penumpang yang naik dari sini ternyata ya. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Dan drivernya berganti nih teman-teman. Dan ini kalau keluar dari terminal grogol itu tricky banget. Sangat menguji skill driver yang membawa bus disini. Karena ini di depan. Ini kita akan belok kiri. Dan setelah belok kiri kita akan melewati jalanan yang sebenarnya jalanannya gak sempit. Cuman banyak mobil yang parkir. Nah ini atasnya juga ada kabel. Itu sering tuh bus-bus kena atapnya sama kabel yang ada disitu. Nih ya tuh. Aduh jalanannya tuh belokannya patah. Terus juga ini nih di sebelah kiri banyak yang parkir. Jadi untuk bus lewat itu ngepress banget. Meninggalkan terminal grogol ini kita dibagikan snack. Ada roti dan juga ada air mineral. Nah kalau udah dibagikan snack seperti ini. Biasanya sudah tidak ada penumpang lagi yang naik. Jadi tadi pengambilan penumpangnya hanya sampai terminal grogol saja. Wow berarti ini kita sudah bablas sampai ke rumah makan. Wah ini di depan kita ada satu bus PO Haryanto yang sedang trouble sepertinya ya. Dan kalau bus PO Haryanto itu solidaritasnya tinggi banget teman-teman. Jadi kalau ada yang trouble seperti ini. Biasanya itu langsung banyak bus PO Haryanto yang ikut melipir juga untuk bantuin. Setelah dirasa trouble-nya bisa dibetulin sendiri atau diperbaiki sendiri. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Dan ini kita gak cuma berdua. Di belakang kita juga ada satu bus. Di depan bus ini juga ada satu bus lagi. Jadi kita tadi berempat berhenti di sini. Cuma gak lama ya karena sepertinya bisa ditangani sendiri. Masa telah hilang sekarang aku tersadar. Cinta yang kututu tak kunjung datang. Apalah hati aku mengunggu. Bila kamu tidak cinta lagi. Namun berasa cukupku menunggu. Semua rasa telah hilang. Oke teman-teman sekarang jam 10 lewat 15 menit. Ini kita tiba di Rumah Makan Menara Kudus. Tempat untuk istirahat atau singgah servis makan dari bus PO Haryanto. Dan ini kita berhentinya di Rumah Makan Menara Kudus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wah aku udah lama banget gak kesini. Dan ketika tadi tiba bus kita disini aku langsung ke musholahnya. Seperti biasa di Rumah Makan PO Haryanto ataupun di kantornya PO Haryanto. Itu selalu ada musholah atau masjid yang enak banget bersih dan ada AC-nya. Begitu juga dengan musholah yang ada di Rumah Makan Menara Kudus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Nah disini sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini baru aja datang satu lagi bus PO Haryanto. Jadi lumayan banyak bus yang sedang melakukan servis makan disini. Mari kita lihat. Ini ya ada 1, 2, 3, 4. Ya yang kelima baru aja berangkat tuh. Jadi barusan ada 5. Sekarang sisa 4 yang garing masih 5. Masih 5. Ternyata dia agak maju aja. Nah jadi seperti inilah. Jam 2-2 lewat 16 menit di Rumah Makan Menara Kudus. Rumah Makan PO Haryanto. Jadi di depan bus ini adalah rumah makannya atau bangunan utama. Terus juga disana masuk ke dalam itu kayak tempat maintenance ya gitu. Disini toilet umum yang besar sekali toiletnya mungkin ada 20-an pintu toilet ya. Yang sebelah kiri untuk pria. Yang sebelah kanan untuk wanita. Sebelah sini musola. Sebelah sini sepertinya untuk meshnya dari pegawai PO Haryanto mungkin ya. Nah ini ada satu bus PO Haryanto yang berangkat. Ini dengan nomor 18. Cangep ya? Tuh ada lampu kolongnya. Ada lampu di vendernya. Bagus banget. Kita udah sampai bertemu lagi. Itu yang barengan terus sama kita dari poris. Yuk sekarang kita makan dulu. Lihat yang paling aku senang kalau naik bus PO Haryanto dan berhenti di Rumah Makan nya. Itu adalah makanannya atau menu makanannya itu nasi goreng. Semoga malam ini ada nasi gorengnya ya. Karena nasi goreng di Rumah Makan Menara Kudus PO Haryanto itu enak sekali. Yuk kita langsung masuk aja ke rumah makannya. Jangan lupa tiketnya dibawa. Karena di tiketnya itu ada kupon makan atau voucher makan yang akan kita serahkan ke petugas yang berada di dalam rumah makannya. Let's go. Oke teman-teman. Jadi aku sudah ambil untuk servis makannya. Dan kalau di Rumah Makan PO Haryanto ini ada 3 menu lah bisa dibilang. Yang pertama adalah nasi goreng. Yang kedua itu adalah nasi campur atau nasi rames gitu ya. Yang ketiga adalah soto. Malam ini sayangnya nasi gorengnya sudah sold out. Jadi nasi gorengnya itu bener-bener menu andalan banget sih. Di Rumah Makan PO Haryanto atau di Rumah Makan Menara Kudus. Sekarang jam setengah 11 udah abis nasi gorengnya. Dan aku menggantinya dengan soto. Karena ya soto juga not bad lah di sini. Apalagi lagi dingin-dingin. Malam begini makan soto itu enak banget. Nah ini sotonya sudah ada nasi dicampur di sotonya. Jadi soto plus nasi gitu ya. Terus kalau misalnya kita kurang nih nasinya. Kita bisa nambah lagi sendiri nasinya ngambil sendiri. Jadi servis makan. Bus PO Haryanto itu mantap lah. Nasinya kalau kurang kita bisa ambil sendiri. Kecuali lauknya ya. Kalau lauknya memang di jatah. Cuman kalau nasinya bebas mau ambil seberapa banyak. Dan Rumah Makan PO Haryanto. Menara Kudus di Cirebon ini. Rumah makannya enak. Terus kesannya tuh mewah gitu. Di Rumah Makan PO Haryanto di Cirebon ini. Terus juga di dalam sini ada tempat apa ya. Bisa dibilang minimartnya gitu lah. Jadi kita juga bisa beli jajan di sini. Oke kalau gitu. Aku makan dulu. Ini makan soto ayam. Terus kalau sudah selesai nanti kita ke depan lagi. Kita lihat bus lagi. Sudah kembali ke dalam bus. Dan ini aku langsung selimutan. Karena bus ini AC nya dingin sekali teman-teman. Dan ini kita siap diberangkatkan kembali. Setelah berhenti kurang lebih 30 menitan. Di Rumah Makan Menara Kudus di Cirebon ini ya. Pemberhentian kita selanjutnya itu. Nanti mungkin di SPBU ya. Karena dari tadi kita belum ada pengisian bahan bakar. Gitu teman-teman. Ya kira-kira nyampe di Madiun pagi sih ini. Pasti pas udah terang sih ini nyampe Madiun. Karena jam segini aja kita baru sampe Cirebon. Masya ada teman-teman. Kira-kira nyampe besw 베ik başkara nyampe. ternyata ini kita isi solarnya di SPBU di mana ini namanya di deketnya pintu tol pejagan nah disini ada bus PO Haryanto juga beberapa ya yang isi solar disini di depan kita ini ada PBP dengan nomor X03 ya lumayan lama tadi kita isi solar hampir 20 menit nah disini akhirnya kita berangkat lagi di depan kita juga ada bus PO Haryanto juga yang baru selesai isi solar nah jadi teman-teman ini kita di sebelum jembatan Kalikuto di Waleri ya ini ada kejadian yang ini gak tau ya ini serem atau gimana jadi ini drivernya kenapa minggir terus mundur jadi ceritanya ini drivernya ngeliat ada orang parkir motor di sebelah kanan kebayang gak parkir motor di sebelah kanan di deket pembatas jalan sebelah kanan itu padahal kan ini jalan tol kok bisa ada orang parkir motor disitu dan orangnya diem di motornya jadi ini drivernya ini penasaran makanya mundur aduh ini agak horor sih ya teman-teman selamat pagi dari garasi PO Haryanto Boyolali jadi sekarang jam setengah 4 pagi ini kita masuk ke garasinya PO Haryanto di Boyolali untuk melakukan perbaikan AC karena ACnya itu tadi mati ya ACnya tidak nyala dari salah tiga kalau gak salah tadi ya itu udah mati dan akhirnya mampir kesini dulu untuk melakukan perbaikan AC nggak tahu nih perbaikannya berapa lama karena tadi kata krunya sih ada kabelnya yang putus atau gimana jadi kayaknya sih kalau urusan perkabelan harusnya cepat ya kayak tinggal disambungin atau diganti kabelnya aja gitu oke semoga tidak lama sekarang jam setengah 4 kita lihat nanti kita lanjut jalan lagi dari sini jam berapa dan disini cuman kita sendiri aja ya yang lagi masuk ke garasi PO Haryanto Boyolali di belakangku ini adalah bangunan utama jadi di dalamnya ini kayak loket untuk reservasi tiket di sebelah sana itu untuk rumah makannya seperti biasa kalau kita servis makan ya terus di sebelah sana oleh-oleh menara jaya sebelah sini masjidnya masjid Jami Haji Haryanto dan untuk garasinya ada di sebelah sini tuh jadi di sebelah sana untuk garasi tempat maintenance dan kawan-kawannya ini ada mesnya tempat tinggal karyawan atau pegawai sebenarnya kalau sampai ya jangan sampai sih subuh sebentar lagi nah ini masjidnya enak banget tapi semoga gak sampai subuh harusnya sih cepat ya jadi disini tuh di rumah makannya itu ada aquarium besar terus isinya ikan besar seperti ini ini aku gak tau ya ikan yang besar banget ini yang dibawah ini ikan apa namanya tapi kayaknya kok agak-agak serem gitu eh gerak dong dia aku kira tidur dia gerak dia tiba-tiba ini gede banget loh temen-temen ini ya ya ukur pake tangan tuh ya tuh gede banget tuh ternyata jauh lebih cepat perbaikannya dari yang aku duga gak sampai sepuluh menit loh luar biasa memang ya perbaikan AC tapi sebenernya aku enak sih tadi ketika AC-nya mati ya karena jadi anget gitu karena ini AC-nya dingin banget loh bus ini AC-nya asli wih bertemu dengan bus berkah mulio lihat bodinya Scorpion King dan masih utuh banget masih mulus banget wow ini bus di mana ini maksudnya dari mana platnya plat BP loh dan platnya plat putih bukan plat kuning luar biasa kondisinya masih bagus banget dong itu Scorpion King wow baru sekali aku liat Scorpion King semulus itu sekarang ya kalau dulu ya banyak kalau sekarang baru sekali tuh untungnya aku masih ada stok tahu semudang yang kemarin beli di grogol ya jadi lumayan nih mengganjal lapar karena aku udah lapar banget enggak Allah güzel besar banget taman harus hayat kejar sebenernya ya habis IT hay porno Kira-kira kita tiba juga di Madiun Sebenernya aku tadinya mau turunnya di terminal Madiun Cuman aku tuh kehabisan uang cash Jadi aku cari tuh di google maps Dimana ada ATM mandiri atau BCA terdekat Dan adanya di SPBU ini Makanya aku turunnya di SPBU Ini arah ke jalan tol sih Dumpil ya, arah ke jalan tol dumpil gitu Jadi aku turun disini Dan setelah ambil uang dan sholat subuh Ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali Dari Madiun menuju ke Malang Jadi Madiun, Surabaya, Surabaya, Malang Sebenernya kenapa aku gak ikut sampe tujuan akhir Jadi bus PO Haryanto yang tadi kita naikin itu kan sebenernya ke Jombang ya Ya karena aku gak tau kalo itu bus ke Jombang Aku kira itu bus cuma sampe Madiun Jadinya aku beli tiketnya itu tiket Madiun Kalo tau itu bus sampe Jombang aku ikut sampe Jombang Cuma kan aku udah terlanjur beli tiketnya Madiun ya Jadi gak boleh Kalo kita tiket Madiun tapi turun Jombang kan itu namanya Fraud ya Gak boleh Jadi yaudah kita tunggu disini Kita tunggu bus dari Madiun ke Surabaya Biasanya banyak kok bentar lagi Lewat Sambil nunggu bus datang Ini ada bapak jualan nasi apa ini Nasi pecel kah Nasi apakah ini Coba kita beli aja 5 ribu rupiah saja Ini ada gorengannya Wih ada tahu Ada tempe Jombang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton